Persib Bandung dinyatakan tidak lolos dalam klub licensing regulation AFC Champions League yang ditetapkan PSSI lewat rapat komite klub lisensi pada Rabu, 17 Mei 2023. Barangkali ini untuk pertama kalinya Persib tak lolos dalam status granted with champion seperti musim-musim sebelumnya. Persib hanya bisa lolos dalam klub lisensi untuk tampil di AFC Cup dan Liga 1 bersama PSM, Bali United, Persija, Persebaya, Borneo FC, dan Madura United. Hal ini menandakan Persib kalah tertib administrasi dari enam klub lainnya dalam pengajuan klub lisensi profesional untuk tampil di AFC Champions League. Hal yang membuat Persib tak lolos lisensi tersebut karena mereka tak punya direktur teknik. Oleh karena itu Teddy mulai mengincar beberapa kandidat untuk bisa diposisikan sesuai keahlian pada posisinya. Berkaitan dengan posisi direktur teknik sesuai persyaratan utama licensing Asia Champion League, kami sudah memiliki beberapa kandidat dalam proses seleksi guna melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kebutuhan tim, tuturnya. Berita lainnya Dua pemain naturalisasi Persib Bandung, Esra Walian dan Victor Igbonevo dirumorkan akan hengkang pada musim depan. Nama Victor Igbonevo sebetulnya telah muncul beberapa waktu lalu dan dirumorkan menuju klub Sultan, Rans Nusantara FC. Rans Nusantara memang menjadi salah satu tim dengan catatan kebobolan yang cukup tinggi pada musim lalu. Dikutip dari Transfermark Co. ID, sejauh ini peluang Victor untuk hengkang menuju Rans Nusantara adalah 50%. Kemudian, baru-baru ini nama Esra Walian yang dirumorkan akan hengkang dari Persib dan segera merapat ke PSS Sleman. Nampaknya, PSS Sleman ingin mempertajam lini serang mereka. Sebelumnya, mereka juga sudah mendatangkan Jonathan Bustos dan Esteban Vizcara. Sejauh ini, peluang PSS mendatangkan Esra relatif cukup tinggi, yaitu sudah mencapai angka 55%. Hanya saja, semua kemungkinan masih bisa terjadi sebelum jendela transfer musim ini ditutup. Berita lainnya Ramadhan Sananta bebas transfer, Persib Bandung dirumorkan adu sikut dengan Persija demi bisa boyong. Persib Bandung dirumorkan akan berebut dengan Persija Jakarta demi memboyong Ramadhan Sananta pada musim Liga 1 2023-2024. Dirumorkan ajang perebutan tersebut terjadi, setelah PSM Makassar belum memperpanjang kontrak Ramadhan Sananta yang habis pada 31 Maret 2023. Tak hanya kedua tim tersebut, Ramadhan Sananta pun dirumorkan tengah dekat dengan klub Persib Solo untuk musim Liga 1 2023-2024. Dilihat di laman transfer mart, ko, IB, kedekatan striker timnas Indonesia dengan Persib Solo mencapai 65% untuk saat ini. Sedangkan Persib Bandung dan Persija Jakarta hanya baru mencapai 25% saja untuk mendatangkan Ramadhan Sananta. Sananta menjadi sosok striker yang pas untuk jadi pelapis dari David Dasilva. Akankah manajemen Persib menaruh minat kepadanya dan mencoba merekrutnya? Layak dinantikan kabar selanjutnya dari aktivitas transfer Persib Bandung selanjutnya. Terima kasih telah menonton!